Jadi saya akan membahas sebenarnya baterai ini sudah berusia berapa tahun Nah kenapa ini beda sendiri dengan yang lain Meskipun ini baru, ini baru 6 bulan sudah rusak Hanya sebulan saya pakai sudah rusak Yang bertanya sebenarnya berapa settingan yang digunakan di baterai level 4 Biar awet dengan settingan ini sampai saat ini baterai saya masih aman dan tidak ada kendala Jadi saya cari amannya, saya setting baterai ini di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas baterai Lechbos 4 yang sudah saya gunakan kurang lebih sekitar 2 tahunan ya Jadi saya akan membahas sebenarnya baterai ini sudah berusia berapa tahun Jadi kan kalau kita beli baterai itu kita tidak tahu sebenarnya itu sudah digunakan berapa tahun oleh penjualnya Dan juga umur baterainya sebenarnya sudah berapa tahun Nah bagi rekan-rekan yang juga menggunakan baterai level 4 Sebenarnya untuk mengecek baterai ini sudah berumur beberapa tahun itu cukup mudah kok ya Jadi kalau rekan-rekan punya baterai level 4 merek Narada seperti ini Nah di baterai itu ada dua barcode ya Barcode yang ini dan yang ini Nah untuk tahu baterai ini sebenarnya sudah berapa tahun itu terbaca dari sini ya Nah di sini ada kode 196191 sekian-sekian Nah itu artinya baterai ini sebenarnya produksi tahun 2019 Jadi sebenarnya di depan sini itu ada huruf W nya ya W19 sekian gitu Nah kalau memang tidak kebaca tulisannya rekan-rekan juga bisa melakukan scan di barcode ini Nanti setelah di scan di barcode ini Itu akan muncul angka yang sama dengan yang tertulis di depannya Nah jadi dari situ rekan-rekan bisa tahu bahwa baterai itu sudah berumur beberapa tahun Nah untuk yang saya pakai ini Jadi ini baterai ini produksi tahun 2019 Karena kodenya kan W19 ini ya yang pertama ini Nah tapi ada satu sih yang produksi tahun 2021 ya yang ini Ini W21 Nah kenapa ini beda sendiri dengan yang lain W19 semuanya ya Itu karena satunya yang ini ya Jadi satu ini sudah rusak Jadi seperti di video saya yang dulu-dulu Saya bilang ada satu baterai yang rusak Nah itu yang ini Dan saya beli lagi Satu lagi yang ini yang Produksi tahun 2021 Cuma untuk yang lainnya sih sejauh ini Jadi 8 baterai yang 7 masih oke Hanya satu ini saja yang Fontasnya sudah Drop Jadi kalau kita Hitung ya sekarang sudah tahun 2024 Nah dengan baterai produksi tahun 2019 Berarti baterai ini sekarang sudah berumur 5 tahunan ya Jadi buat yang masih meragukan Apakah baterai level 4 bisa awet Mungkin ini bisa jadi Referensinya Bahwa baterai level 4 itu aman dan Sejauh ini yang saya rasakan menggunakan baterai ini itu Tidak pernah ada kendala Jadi beda dengan sebelumnya Ketika saya menggunakan baterai VRL A yang ini Meskipun ini baru Ini baru 6 bulan Sudah rusak Jadi gak tahu apakah baru beneran atau enggak Saya juga gak tahu juga Karena kan kita juga tidak bisa memastikan ya Apakah baterai itu sudah berapa lama di penjualnya Terus produksinya tahun kapanpun Disini juga tidak jelas Bahkan sebelumnya saya juga menggunakan baterai yang palsu ya Seperti ini GS Tapi bukan GS baterai Tapi Dari Meraknya ini Grand Grand Sonic baterai ini ya Ini harganya 125 ribu dan ini malah Hanya sebulan saya pakai sudah rusak Jadi ini pertama kali saya beli PLTS Saya menggunakan baterai ini Dan ini hanya sebulan saya pakai Sudah rusak Karena ini juga mereknya merek KWnya ya Bukan merek GS Astra Nah kemudian saya ganti ini Ini saya pakai kurang lebih 6 bulan Sudah rusak juga Nah terakhir saya beli ini Dan alhamdulillah sampai saat ini Masih bagus Kecuali satu ini Jadi buat rekan-rekan yang mau bikin PLTS Mungkin lebih baik mempertimbangkan Menggunakan baterai live 4 langsung saja Jadi kalau ada satu yang rusak seperti ini Itu tidak perlu Beli satu set baterai Beda dengan baterai seperti ini Ini kalau satu set sudah rusak Sudah harus diganti semua Jadi secara biaya Secara perawatan Baterai live 4 itu lebih irit ya Meskipun memang Secara Investasi di awal Terasa lebih mahal Tapi untuk jangka panjangnya Baterai ini Lebih irit menurut saya Oke selanjutnya untuk Yang bertanya Sebenarnya berapa settingan yang digunakan Di baterai level 4 Biar awet Nah saya juga Ini hanya settingan saya ya Saya akan tunjukkan Jadi saya menggunakan Batas bawahnya di 24,6 Ini posisinya terbalik ya Kemudian Akan saya nyalakan kembali Beban di 26,6 Nah ini Murni settingan dari saya sendiri ya Jadi kalau Ada yang bilang loh Kan harusnya sekian-sekian-sekian Nah itu kembali ke masing-masing Jadi ini Settingan yang saya gunakan Sehingga Dengan settingan ini Sampai saat ini Baterai saya Masih aman dan Tidak ada kendala Jadi kalau Dekan-dekan yang punya settingan lain Itu silahkan kembali ke masing-masing Dan ini hanyalah Settingan yang saya gunakan saat ini Dan ini sudah terbukti Baterai saya sudah Berumur 5 tahun dan Sejarah performa masih bagus Tidak ada kendala Jadi kenapa saya menggunakan Settingan 24,6 Di batas bawahnya Jadi ini sebenarnya Untuk antisipasi ya Jadi kalau Misalkan tiba-tiba Penghasilan kita Karena mendung Atau hujan seharian Itu drop Nah kalau Tiba-tiba Jam 8 malam ini Sudah habis Nah untuk Menyalakan sampai pagi lagi Itu kan perlu daya ya Jadi kalau Inverter ini Itu daya standby nya Itu kalau tidak nyala sama sekali Itu sekitar 1,5 watt Nah itulah Kenapa saya setting Di 24,6 Biar sisanya itu Buat Menyalakan inverter ini Di mode stand B Sampai pagi harinya Sampai ngecas lagi Karena saya pengen semuanya serba otomatis Tidak perlu Ada campur tangan dari kita Seperti itu Tapi kalau saya setting langsung di 23 Nah itu begitu habis Bisa habis banget nanti Jam 8 malam sudah habis Nah buat stand B sampai pagi Itu pasti baterai ini akan Kosong banget Dan itu bahaya juga ya Jadi saya cari amannya Maksudnya saya setting Baterai ini Di batas bawahnya Di 24,6 Jadi itu pertimbangan saya Nah kemudian kenapa settingnya Di atasnya di 26,6 Ini juga sama Jadi kalau Posisi mendung Kalau Ya silahkan Gini misalkan Mendung Panas Mendung Panas Nah kalau kita setting Di terlalu rendah Itu jadinya kayak mainan ya Baru aja ngecas Nyala Nanti dipakai sebentar Habis lagi Jadi saya lebih ke Biar sekali nyala Itu bisa kuat beberapa jam Jadi gak terus-terusan bolak-balik Charge Ambil Pakai Charge lagi Nah itu kan Kalau bolak-balik Nanti juga Saya agak riskan Di atasnya Karena berkali-kali Perpindahan dari PLTS ke PLN Jadi dengan settingan ini Itu kita tidak perlu Bolak-balik terus-terusan ke PLN Dan baterai juga Relatif lebih aman ya Jadi itulah alasan saya Jika rekan-rekan Mungkin ada yang punya settingan lain Silahkan Bisa tinggalkan di komentar Dan Mungkin bisa berbagi juga Ke rekan-rekan yang lain Settingan mana yang terbaik Jadi ini semua jelas Settingan saya Jadi kalau ada yang Tidak sama dengan ini Yaitu kembali ke masing-masing Yang jelas dengan settingan ini Baterai saya sudah berumur 5 tahun Dan Sejauh ini Performa namanya Tidak turun sama sekali ya Masih cukup oke Dan mudah-mudahan Bisa lebih dari 7 tahun Itu harapan saya sih Cuma ya mungkin saja Itu terjadi ya Karena ini sudah 5 tahun dan masih Bagus seperti ini Oke mungkin Cukup sekian untuk Vlog kali ini Terima kasih Buat rekan-rekan yang terus mendukung Dan setiap menonton channel ini Mohon maaf Jika ada Salah-salah kata dan Hal yang tidak berkenan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salah-salah kata dan